Intro Tumbuh dalam kondisi kesiapan tempur Lantaran masih persatus genjatan senjata dengan Korea Utara Mendorong industri alusista Korea Selatan maju begitu besar Seperti di lini senjata bawah laut Selain mencenangkan, pembangunan kapal selam bertenagaan nuklir Dengan peluncur rudal VLS atau Vertical Launching System Yang mana di International Maritime Defense Industry Exhibition atau MADEC 2019 Yang dihelat di Busan 22 sampai 25 Oktober 2019 Untuk pertama kalinya Angkatan Laup Korea Selatan memperlihatkan desain anti-submarine Warfare Unamath Yandor Water Vehicle atau Aswuf guys Oke bro sebelum kita lanjut Alangkah baiknya teman-teman yang belum bergabung bersama Pak Bro Maka silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Karena dengan kalian klik tombol subscribe Maka dengan sendirinya kalian sudah bergabung bersama teman-teman Pak Bro yang ada di seluruh dunia Dan kamu juga sudah mendukung Pak Bro untuk lebih semangat lagi dalam membangun channel ini Serta juga jangan lupa klik logo loncengnya juga ya guys Supaya kamu menjadi yang pertama untuk notifikasi video terbaru dari Pak Bro selanjutnya Wow karena Pak Bro akan upload setiap hari guys Wah wah Dan juga jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kamu Supaya mereka juga tahu apa yang sudah kamu tahu dari video ini Oke guys baiklah terima kasih dan selamat menonton Pacu Bro Robot Pemburu Kapal Selam Dengan Full Sail Air Nah guys dalam terminologi alusista di Indonesia Yang mana Ashwuf masih tergolong asing pun dalam medek 2019 Yang mana pihak peranjang yaitu Hanwa Sistem tidak memberikan spesifikasi rinci mengenai alusista baru ini Namun mengutip dari navalnews.com pada 22 Oktober 2019 Disebutkan wujud asli Ashwuf nantinya punya panjang 10 meter Lebar 1,5 meter dan tinggi 1,5 meter Wah Nah proyek yang dibangun di bawah naungan Agents for Defense Development atau ADD Kemhan Korea Selatan ini merupakan kendaraan bawah air yang dilengkapi sonar aktif dan sonar pasif Nah belum ada informasi apakah Ashwuf ini akan dipersenjatai atau tidak Yang mana para analis militer menduga peran Ashwuf lebih ditekankan sebagai bagian dari jaringan sensor kapal perang Yang luas atau mendukung operasional kapal permukaan tanpa awak atau Unimed Suffrake Vessel atau USV guys Nah yang menarik disini Dimana desain Ashwuf sudah mengedepankan teknologi Full Slap IVE atau Air Independent Propulsion Nah menguatkan dugaan bila kapal selam tanpa awak ini dirancang untuk melakukan penyelaman Dalam durasi panjang hingga 30 hari Nah perlu jadi catatan bahwa wahana robot bawah laut ini dirancang untuk misi anti kapal selam guys Persisnya fungsi Ashwuf adalah untuk mendeteksi dan membunuh kapal selam lawan dengan bekal sonar aktif di hidung dan sonar pada sirip Nah dengan bekal Full Slap IVE pihak ADD menyebut bahwa wahana yang bisa disebut drone bawah laut ini Dapat melakukan upaya perburuan kapal selam lawan selama 30 hari terus menerus Dari aspek kemampuan menyelam Ashwuf sanggup menyelam tanpa risiko hingga kedalaman 300 meter Nah guys sedangkan prototipe Ashwuf ditargetkan dapat sudah diluncurkan untuk masuk fase uji coba pada petengahan tahun depan Yaitu tahun 2020 mendatang Wah wah Nah guys lalu bagaimana menurut kalian tentang robot pemburu kapal selam dengan Full Slap IVE ini Wow tentu saja ini sangat amazing guys Oke guys baiklah silahkan berikan tanggapan dan komentar positif kalian di kolom komentar di bawah guys Ingat yang positif Oke baiklah Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like video ini serta subscribe channel ini Oke guys baiklah sekian salam pak bro salam damai pacu bro Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like video ini selamat menikmati